Oke balik lagi Sofya Dan kali ini anek menemukan lagi di tempat sampah timbangan manusia seperti ini Maksimal orang yang bisa ditimban dengan timbangan ini sekitar 100 kg Di luar kemaluan Jadi bersih beratnya harus 50 kg gitu Kalau lebih dari 50 kg apalagi yang cewek-cewek ini Kalau beratmu lebih dari 50 kg gak malu-malu sama timbangan digitalnya Kayak iklan yang seperti ini jadinya Nah buat kamu yang punya timbangan seperti ini di rumahnya Kalau lampu indikator angkanya mati Atau sering error-error Atau mati total sekalian Jangan buru-buru dibuang dulu Sof ya Karena eka rena anek akan mengajarimu cara membongkar dan memperbaikinya Meskipun di awal anek juga kebingungan cara membuka casing tutup belakangnya Nah untuk membongkar timbangan ini Kita harus menggunakan kaos tangan dulu pastinya Biar steril dong kita ngerjain timbangannya Soalnya Sof benda yang seperti ini Kita gak tau kuman dan virus yang ada di tapak kaki orang Yang pernah menjejakkan kakinya di atas timbangannya Nah kalau seperti ini aman kita mengerjakan barang-barang bekasnya Biar kita bisa terhindar dari penyakit iri hati Ntar kamu dikasih tendangan Masih maaf Jadi ceritanya timbangan digital ini mati Tidak bisa hidup kalau ditekan tombol powernya Serius timbangan ini dibawa oleh bapak-bapak pemulung Mau ditukar katanya dengan speaker aktif yang anek rakit di video sebelumnya Yang belum tonton video perakitan speaker ronso kan jadi bagus lagi Kamu bisa tonton videonya link videonya di kolom deskripsi ya So jadi pengecekan pertama kalau kamu menemukan barang-barang elektronik di jalan Atau di tempat sampah Atau barang bekas Atau mungkin cewek bekas Janda pirang tersungkur di pinggir jalan Dites colokin dulu casmu ya Kalau mesinnya masih normal Pasti ada suara atau lampu indikator yang mengisyaratkan kalau mesinnya masih normal Oke kita tes cas dulu ya Seperti yang kamu lihat timbangannya kalau dicolokin casnya Menyala layarnya seperti ini Tampilan hurufnya tinggal sepotong Banyak di bagian bawah yang kelihatan menyala Kalau dicabut casnya timbangannya jadi mati lagi Berarti kita harus bongkar timbangannya Diperhatikan cara bongkarnya ya Biar kamu gak sembarangan mencungkil dan tidak memecahkan kaca timbangannya Seperti ini cara bongkarnya Nah di bagian ini kamu cungkil pakai obeng plat atau pisau dapur Pastikan masukkan obengnya dikit-dikit saja Jangan terlalu kul ke dalam ya Di pinggir-pinggirnya Biar dia merasa penasaran dan minta dicelupin Dicungkil ujung luarnya baru diputar obengnya Sampai bunyi kretek-kretek Seperti ini cara lengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah akhirnya kita bisa bongkar tutup belakangnya Awalnya aneh kira pakai baut di kaki-kakinya sob Ternyata hanya seperti itu Toh cara bongkarnya Hanya dicungkil-cungkil saja sedikit Gampang kan? Dilek dulu dong videonya Kalau sudah terbuka seperti ini Kita langsung cek satu persatu komponennya Yang mengalami kerusakan Dan ternyata seperti yang kamu lihat Baterainya yang kembung ya Baterainya sudah rusak dan tak layak lagi digunakan Nah coba kita perhatikan Kalau baterainya keadaannya sudah seperti ini Keharusan buat yang punya timbangan digital harus diganti Bang gak ada dijual baterainya kecil seperti itu Yep memang jarang penyedia baterainya ya Tapi alternatifnya Kita bisa gunakan baterai apa saja Yang ukuran kecil dan muat dimasukin ke timbangannya Intinya tegangan output atau keluaran baterainya Yang akan kita gunakan Sesuai di baterai bawaan timbangannya Bisa kamu gunakan baterai apa saja Asalkan pertegangan output 3,70V Oke langsung saja kita lepas dulu baterainya Kalau sudah berhasil dilepas baterainya Kita bisa menggunakan baterai apa saja Seperti yang aku bilang tadi ya Sebenarnya kita bisa juga menggunakan baterai yang pertegangan di atas 3,70V Dengan cara memindahkan konektor kepala baterainya ke baterai yang lain yang akan kita gunakan Tapi karena sudah kupersiapkan sebelumnya baterai hp bekas yang seperti ini Yang sudah lama tersimpan di dos baterai bekas hp cina tombol-tombol Atau kamu juga bisa menggunakan baterai sejenisnya Atau kamu bisa pakai baterai nokia center-center Banyak dijual di toko-toko handphone Harganya sekitar 10.000 sampai 15.000an Nah kalau sudah dipercapkan baterainya Tinggal dipresisikan di tempat kosong Supaya bisa memuat baterainya Kalau sudah pas dan memuat di ruang hatimu seperti ini Tinggal dipasang Seperti ini cara pasangnya Nah di bagian ini yang harus kamu perhatikan sob Pasang kabel plasmenessnya yang sesuai yang tertera pada baterainya ya Karena masing-masing merek seri dan tipe baterai itu beda-beda posisi plasmenessnya Jadi diusahakan sebelum disolder Sekali lagi dipastikan posisi kabel plasmenessnya Jangan asal sambung saja sob Ntar korslet lagi Cukup otak kamu yang korslet ya Seperti ini cara solder yang benarnya Kalau sudah disolder rapi seperti ini Tinggal cari tempat kosong di housing timbangannya Nah seperti ini mungkin cocoknya sob ya Tinggal kita pasang kabelnya ke papan bor atau mesin timbangan digitalnya Santai aja sob nyoldernya Tenangkan hati dan pikiranmu Fokus biar gak salah solder Karena biasanya sob Kalau aneh lagi lapar-laparnya Dengar orang ngebacot langsung aneh solder Masih maaf kok Oke kita sudah pasang baterai handphone nya ke timbangan digitalnya Mantap sob ya Kalau kita pasang baterai handphone di timbangan digitalnya Timbangannya akan jauh lebih awet digunakan dan tahan berjam-jam Tanpa harus ngecas berulang-ulang lagi Sekali ngecas bisa digunakan 2-3 hari Dan bisa juga sob bertahan sampai 1000 tahun lamanya Serius Caranya kamu isi ulang baterainya dulu Kemudian kamu masukin ke dalam peti besi Nah peti besi ini kamu cor Kemudian kamu tanam ke dalam pusat bumi Tunggu sampai 1000 tahun yang akan datang Ngebacot di kolom komentar ya Nah kalau sudah ready semuanya Kita kasih lem lilin Biar tatanamnya jadi rapi Kemudian kita pasang kembali Dan merapikan timbangannya Let's check it out Sub indo by broth3rmax Nah sudah selesai kita pasang semuanya Tinggal di test hasilnya Kita tekan dulu tombol powernya Dan terada Seperti yang kamu lihat Bisa menyala lagi timbangannya Tapi maaf baterai yang anda pasang pada timbangan Sedang lowbat Silahkan di charge ulang dulu Sekarang timbangannya sudah bisa dinyalakan Ini dia pemberitahuan di layarnya Low Artinya Lemah Sahwat Lanjut Kita charge dulu Sambil menghidupkannya Nah angkanya kelihatan full tampilan Dan menyala cerah semuanya ya Terlihat jelas semuanya sob Gak sama di awal tadi Yang tampil hanya setengah setengah angkanya Ya kan Dan permasalahan timbangan ini Dibuat oleh pemiliknya Ternyata hanyalah permasalahan sepele Hanya mau diganti baterainya Tapi mungkin cara bongkar hostingnya Yang orangnya gak tahu sob Ya Alhamdulillah Kita bisa perbaiki ulang Dan kita bisa jual balik kembali Pastinya Ya kan Dilek dulu dong videonya Yang minat dengan timbangan digital ini Harga dan link pembeliannya Di kolom deskripsi bosku Pembeli rokok saja kasihan 50k Sekarang kita tes kinerja timbangannya Seperti yang kamu lihat Di timbangannya Berat jempol kakiku Mencapai 66,6 kg Ya kan Itu baru jempol kakiku sob Belum benda pusaka Yang ada di kantong celanaku Padahal aslinya Diriku ini sangatlah kurus Yang berat itu Di beban dari tautan Gara-gara kalah Main Higgs Domino Jir Masih mau main judi Ya gimana sob Gampang kan cara Memperbaiki timbangan digital Yang mati total Dan tidak bisa di charge Kamu bisa terapkan Di timbangan digital kamu Kalau mengalami kerusakan Mati total Tidak bisa di charge Tidak bisa mengisi daya Ganti baterainya Gitu Oke Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Tetap semangat Saya Ampo See you Dada semuanya